Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Kota Palopo, Sekretaris Daerah Firmans ADP mewakili Wali Kota Palopo hadir dalam rapat panitia yang diselenggarakan di Aula Pertemuan, Kantor Wali Kota pada Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas persiapan dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam peringatan spesial tersebut. Rangkaian perayaan hari jadi Palopo tahun ini bakal diisi berbagai kegiatan menarik, termasuk kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Selain rapat istimewa dan persmihan kantor DPRD, bakal diadakan juga Malam Harmoni Kebersamaan yang akan menghadirkan Palopo Fashion Karnaval 2023. Karnaval ini mempertunjukkan berbagai etnis dan kelompok kerukunan masyarakat yang ada di Kota Palopo, seperti kerukunan masyarakat Jawa, Lombok, Makassar, Bali, dan kerukunan masyarakat Tionghoa. Selanjutnya pada Juli akan diadakan Libukang Ilan Festival yang menampilkan konsep lomba bala-bala dan lomba perahu hias. Festival ini akan menjadi ajam untuk menampilkan kreativitas masyarakat Palopo dalam menghias bala-bala dan perahu dengan tema yang menarik. Tak hanya itu, dalam perayaan ulang tahun ini juga akan digelar lomba dongeng dan pidato dalam bahasa daerah. Peserta lomba berasal dari pelajar mulai tingkat SD hingga SMP, sesuai dengan peraturan daerah tentang penggunaan bahasa lugu. Hal ini diharapkan dapat memperkaya dan melestarikan budaya lokal serta mempromosikan penggunaan bahasa daerah di kalangan pemuda. Di akhir bulan Juli, Kota Palopo akan menghadirkan kejutan menarik bagi pecinta olahraga motorsport dengan peresmian Sirkuit Tratona. Sirkuit ini direncanakan akan menjadi salah satu tuan rumah bagi kejuaraan nasional dalam dunia motorsport. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Palopo ke-21 Irfan Dahri mengungkap keberhasilan acara ini akan bergantung pada kolaborasi dan semangat kebersamaan seluruh masyarakat. Untuk persiapan sebenarnya sudah lebih dari 40 persen. Sisa ini pematangan konsep saja dan pelaksanaan di lapangan. Nah tentunya ini membutuhkan partisipasi semua pihak, semua elemen masyarakat karena suksesnya acara ini terkantung dari bagaimana kolaborasi dan kebersamaan semua elemen. Perayaan ulang tahun ke-21 Kota Palopo diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan mampu memperkuat ikatan sosial serta kebanggaan masyarakat. Semua warga diundang untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang bakal digelar menarik dan meriah ini. Naraga Brilia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV Terima kasih sudah menonton!